Intro Oke, jumpa lagi di Opini Budiman Pemeriksaan Muaymin Iskandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi telah memicu polemik baru Muaymin, Ketua Umum Partai Kepanggitan Bangsa dipanggil KPK Beberapa hari setelah mendeklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden bersama Anies Baswedan Muaymin sendiri telah datang memenuhi panggilan KPK Dan Muaymin mengatakan telah membantu KPK untuk menjelaskan duduknya perkara Namun kontroversi dan polemik itu tetap terjadi Sebelumnya Muaymin memang dekat dengan Prabowo Subianto Tetapi belakangan setelah mendadak mengalihkan dukungan Dan kemudian berpasangan dengan Anies Baswedan yang didukung oleh Nasdem dan PKB Perubahan itu memang cukup mengejutkan Dan pemeriksaan oleh KPK itu memimbulkan banyak spekulasi Politisi Nasdem, Effendi Koeri menyebutkan bahwa KPK seakan-akan menjadi alat politik Peristiwa yang sudah 11 tahun dibiarkan dan baru kemudian saat ini kemudian diperiksa oleh KPK Tiba-tiba begitu saya ingin dideklarasikan menjadi calon wakil presiden Tiba-tiba muncul dari KPK Terus kita yang waras, yang sehat walafiat Masa mengikuti begitu saja pikiran dari KPK Tentu ada pikiran yang berbeda Ini ada apa ini? Ini betul proses hukum atau ini politik? KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi Atau dia menjadi alat politik? Kekhawatiran dari Ofendi Koeri tentunya bisa dipahami Sebaliknya jurubicara KPK Ali Fikri mengatakan tidak ada masalah politik di situ Itu semata-mata untuk menjermihkan persoalan Hal yang sama juga disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD Bahwa pemeriksaan KPK itu adalah pemeriksaan untuk meminta keterangan Mahfud sendiri pernah diminta keterangan oleh KPK ketika Akil Muaktar, Hakim Agung pada wakil itu kemudian diperiksa KPK Tapi tetaplah jadi persoalan dan ini tentunya menjadi ujian bagi KPK untuk menjelaskan kepada publik Sesuai dengan saksi dan bukti soal duduknya perkara Muaymin Iskandar ini 11 tahun adalah waktu yang lama untuk pengungkapan satu kasus pidana dan mengapa baru dilakukan sekarang Pertanyaan-pertanyaan itu adalah wajar-wajar saja Jadi kasusnya terjadi ketika Muaymin Iskandar duduk sebagai Menteri Tenaga Kerja pada era SBY Dan kemudian terjadilah peristiwa dugaan korupsi itu Muaymin telah datang dan menjelaskan semuanya Hal ini tetap menimbulkan persoalan karena lamanya kasus tersebut Dalam hukum ada istilah justice delay, justice denied Keadilan yang kemudian tertunda mengakibatkan ketidakadilan baru Nah kasus-kasus yang memang tertunda orang-orang yang tersangkut perkara dengan KPK Seharusnya memang segera dituntaskan dan KPK pun harus fair kepada semua pihak Yang disebut-sebut terkait dengan KPK apakah katanya Harun Masiku atau siapapun juga Harus kemudian bisa dijelaskan agar KPK tidak lagi dituding bermain politik Sehingga pengungkapan keadilan, hukum harus ditegakkan Tetapi juga tidak boleh ada muatan politik apapun Selama orang kemudian terkena, terjerat dalam kasus hukum Ya saja yang kemudian terjadi adalah orang-orang itu seakan menjadi sandera Seakan-akan menjadi tahanan luar yang tidak bebas bergerak Dan satu persatu dalam kasus apapun kemudian bisa dimanfaatkan Dan itu adalah proses penegaan hukum yang tidak fair yang terjadi Terima kasih telah menonton!